Hai hai hai, kali ini kita jajan lagi nih. Icip-uyup kali ini gimana kalau kita jajan kebab? Ada kebab yang ramah di kantong tapi rasanya no kaleng-kaleng. Kebab-kebab. Harganya mulai dari 7 ribu buat yang ukuran kecil alias original. Terus ada juga yang 13 ribu untuk ukuran yang besar. Udah pake daging sapi premium, sayuran yang fresh dan tambahan keju. Hmm, gimana gak ngiler coba? Kulit tortilanya garing dan punya tekstur yang lembut. Campuran persausanya juga pas, jadi aju banget. Oke deh, yang mau makan kebab ini bisa langsung datang aja ya ke Jalan Perjuangan Kota Cerbon. Bukannya mulai dari jam 4 sore sampai malam hari. Hmm, dijamin bikin lagi. Kalau jalan-jalan sore di kawasan Perjuangan Kota Cerbon, kamu pasti bakal ngeliat banyak menjual aneka makanan yang enak-enak di sini. Sama satu yang rame itu di sini ada kebab. Nah, gimana sih sampai kebab ini rame penasaran? Yuk ikut tofi buat icip-uyup di kebab. Nih guys, street food kebab kababa ini menu-menunya. Ada yang original, terus ada juga yang plus cheese. Jadi harganya itu murah meriah dari mulai Rp 7.000 sampai Rp 16.000 ya. Oke, ini pas banget ya karena tanggung mahasiswa. Jadi gak heran kalau di sini setiap sorenya itu rame banget. Jadi kamu juga harus coba gimana kebab kababa ini. Nafi juga mau coba nih, makanya Nafi mau pesen dulu ya. Yuk! Nah, sekarang saya mau pesen nih mas yang ori sama apa keju. Oh, ini ya? Kulit tortilanya ini ya? Iya, ini yang ori. Oh, oke. Emang beda yang ori sama yang pakai keju? Ori beda. Oh, adonan ininya tortilanya? Iya, ini ukuran 17 cm. Oh, yang keju... Yang besar? Yang besar ukuran 20 cm. Oh, ini untuk yang original. Ini agak kecil gitu ya? Iya, agak kecil. Kalau yang besar, oh, ini agak besar gitu ya. Hmm, sesuai dengan request ya. Harganya juga beda kan ya mas ya? Ini bikin sendiri ya? Itu sendiri. Bikin sendiri, buatan sendiri ya? Ada bedanya apa nih kalau untuk yang original sama yang saya pakai keju? Untuk isiannya? Isiannya mungkin dari porsi juga berbeda. Apa aja? Isinya daging nih. Ini kan dagingnya? Iya, daging. Daging sapi? Iya, daging sapi. Oke, daging sapi ini. Oh, gimana sih mas? Motong-motong ya? Oh, ini kan udah nih ya? Iya. Masukin dong, saya mau lihat nih. Pertama sayur dulu. Pakai sayuran dulu. Ini pakai kol ya? Pakainya sayuran lettuce. Oh, lotus ya? Iya, lettuce. Oh, saya pikir kol, ternyata bukan. Tapi selada juga bisa. Oh, selada. Sayurannya ini fresh ya? Iya, fresh. Ini dikirim dari Lembang. Oh, dari Lembang? Iya, dari Lembang. Wow, jadi khusus ya sayurannya. Terus, selain ini pakai lotus, pakai selada. Yang sudah dipotong-potong. Iya, sudah dipotong. Terus, campulin apa lagi nih mas? Terus, selada. Terus, saus. Pakai saus. Oke, saya agak sedang saja deh. Yang sedang. Yang terlalu pedas. Pakai saus. Tapi biasanya kalau yang request itu banyak yang pedas atau yang biasa? Banyakannya yang sedang. Yang sedang. Terus, apa lagi? Pakai daging ya? Daging. Dagingnya itu sudah dipotong-potong nih ya? Iya, sudah dipotong. Potong tipis. Lagi yang banyak dong. Ya, request special ya. Eh, ngomong-ngomong, masnya apa ini namanya? Mas Asep. Mas Asep. Mas, jualan di sini sudah berapa lama nih? Sudah ada sekitar satu tahunan lebih. Satu tahun ya? Kebab Kababa ini. Ini di mana nih? Aslinya nih Kababa ini? Kababa ini aslinya dari Cirebon. Dari Cirebon? Di daerah Lurah. Oke. Ini Cabang ya? Di Bekasi juga ada. Oh, di Bekasi juga ada? Wow. Wah, dagingnya banyak nih ya. Padahal ini harganya yang ori itu Rp 7.000. Kalau yang plus keju tadi harganya berapa? Plus keju harganya Rp 10.000. Rp 10.000? Rp 10.000 tambah keju jadi Rp 13.000. Oh, kayak yang besar itu Rp 10.000, terus kejunya Rp 3.000. Jadi Rp 13.000. Uh, murah meriah ya. Ini untuk kantong-kantong mahasiswa di sini kayaknya affordable banget nih teman-teman. Ini pake keju. Eh, pake mayo enggak? Pake, terakhiran mayo. Oh, ini nih ada persausannya. Ini saus, terus ini mayo. Ini yang cheese juga deh ya? Iya, saus keju, cheese. Oke. Kalau dipanggangnya sih sebentar ya? Dipanggangnya sebentar, berapa menit. Berapa menit aja? Satu hari berapa banyak nih Mas Yosep? Satu hari bisa Rp 700.000, Rp 800.000. Wow, Rp 700.000 porsi ini? Enggak, maksudnya Rp 700.000. Apa nih? Ini porsi Rp 50.000. Sampai Rp 50.000? Rp 50.000, ya. Rp 100.000, kalau dapet uangnya paling Rp 700.000, Rp 800.000. Wow, satu hari omsetnya bisa sampai Rp 700.000 lebih? Pernah hampir Rp 1.000.000. Pas-pas weekend? Iya, pas weekend. Rame. Ini menjanjikan juga nih ya, usaha kebab ini, pemirsa ini, satu harinya bisa sampai Rp 50.000 lebih ya? Rp 50.000 lebih. Oke, ini digulung-gulung kulitnya, ini khas dari kababa kulitnya, terus baru kita dipanggang. Nah, dipanggang. Oke, kita nunggu sebentar aja ya, Mas Yosep ya. Ini jajanan nomi sore hari ini di Jalan Perjuangan. Ada kababa, ini kebab yang harganya itu masih soal banget ya, ramah di kantong. Ini tasty, hot and fresh. Waduh, enak, lezat, bikin ketagihan. Udah pilih, ini tadi request yang pake keju sama yang ori. Yang keju, ya, agak besar. Terus ini yang ori. Oke, kita lihat yuk gimana rasanya. Ini satu harinya itu dagingnya bisa sampai habis 2 kg lebih-an ya. Terus pake kulitnya juga kulit tortila yang buatan sendiri dari kababa. Oke, kita sobek dulu. Terus kita cobain rasanya di sini. Karena setiap sorenya itu di sini rame ya, guys ya. Oh, ini tampilannya dari kababa ya. Oke, kita cobain kulit tortilanya gimana ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai lumpah-lumpah nih ya. Ini walaupun harganya murah meriah, tapi rasanya itu premium banget ya. Kejunya oke. Terus dagingnya juga empuk, daging sapi pilihan. Kulit tortilanya nggak keras. Terus enak banget ya. Jadi pas kamu gigit itu lembut, ditambah pake perpaduan mayo pake saus. Wah, enak banget. Jadi ngemilnya itu kenyang ya di sini ya. Lihat dagingnya. Dagingnya banyak, pake sayuran. Terus, Kualitasnya jadi nggak kaleng-kaleng. Walaupun harganya termasuknya murah ya di sini ya. Bener bikin ketagihan. So, buat kamu yang pengen cobain kababa, ini bisa datang ke jalan perjuangan. Ini bukannya dari sore sampai malam. Jadi bisa ngemil-ngemil. Cantik bareng sama temen dan sama keluarga juga. Asik, rasa aja juga enak banget. Uuuuh. Uuuuh.